Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya Semoga senantiasa sehat selalu kapanpun dan dimanapun Anda berada Baik, kita lanjutkan Solar Turbin Center 40 Compressor Package Online Training kita Dan kita sudah masuk ke sesi kedua bagian pertama Yang akan membahas tentang Package System Nah, Package System ini cukup banyak, jadi kita bagi-bagi lagi Dan video ini adalah bagian pertama dari Package System Baik, Package System dari Solar Turbin Center 40 Compressor Package Itu ada beberapa sistem yang menunjang Yang pertama adalah Air System Yang kedua ada Pneumatic Starting System Yang ketiga Gas Fuel System Yang keempat Loop Oil System Yang kelima Seal Oil System Dan yang terakhir adalah Control System Dan pada bagian pertama ini kita akan membahas Air System Dari Air System ada lima Yang pertama adalah pengaturan operasi engine agar terhindar dari stall and surge melalui mekanisme variable IGV stator dan bleed valve Fungsi kedua adalah sebagai media pembangkit energi melalui pembakaran dan ekspansi Fungsi ketiga adalah Sensing untuk fuel control valve dan IGV aktuator Fungsi kelima adalah Air Oil Sealing Kemudian yang terakhir adalah Turbin Cooling Di Air System ini ada dua parameter penting yang diukur dan menjadi salah satu indikator performa dari mesin gas turbin Parameter tersebut adalah yang pertama adalah PCD atau Pressure Compressor Discharge PCD ini adalah tekanan udara hasil kompresi dari engine axial compressor PCD diukur di engine diffuser setelah axial compressor stage terakhir sebelum masuk ke combustion chamber Jadi bisa dilihat ini axial compressornya adalah yang ada 11 sudu ini ya Ini ada 11 sudu kemudian keluaran dari sini adalah hasil udara yang sudah dikompres Dan di sebelah kanannya adalah combustion chamber Nah nilai normal dari PCD pada 100% NGB di antara sekitar 115 PSIG sampai 120 PSIG Kalau kurang artinya performa kompresi dari engine axial compressor itu tidak bagus Kemudian parameter kedua adalah T5 Nah T5 ini adalah temperatur udara hasil pembakaran yang telah diekspansi melewati gas producer turbin Nah T5 ini diukur di nozzle nomor 3 turbin setelah keluar dari gas producer turbin stage terakhir sebelum masuk ke power turbin Nah titik T5 ini ada di gambar ya Jadi disini kan ada Turbin rotor ya ada sudu yang pertama disini ada nozzle Kemudian kita ingat kemarin turbin itu terdiri dari nozzle Kemudian setelah nozzle itu adalah turbin blade Nah disini ada dua stage turbin gas producer Nah setelah keluaran dari stage kedua turbin gas producer itu Ada nozzle untuk mengarahkan ke power turbin Nah disitulah T5 diukur Jadi perlu diingat-ingat T5 itu diukur di antara turbin gas producer stage terakhir dengan power turbin Nah nilai normalnya pada 100% kecepatan NGP adalah harus di bawah 1190 derajat Fahrenheit Dan ini tidak bisa lebih dari 1190 karena apa Karena kalau lebih dari 1190 itu kontrol sistem akan memerintahkan untuk membatasi kecepatan NGP Kita sebutnya kalau T5 nya mentok itu dengan sebutan T5 topping Begitu ya Oke sebelum kita membahas fungsi yang pertama kita perlu tahu apa itu stall and surge Nah disini ada video yang menggambarkan proses terjadinya stall and surge pada kompresor engine pesawat From a flight crew member's perspective One of the most startling events is the engine surge or stall on takeoff or during flight An engine surge is in the simplest terms The breakdown of the air flow in a turbine engine When the compressor blades stall They are no longer able to force the air through the engine from front to rear Now the high pressure air in the middle of the engine Can escape explosively from front and back simultaneously Usually there are visible flames from both ends of the engine Accompanied with one or more very loud bangs This violent air flow reversal will produce an instant loss of thrust And an immediate yaw that will literally spill most of the coffee from your cup Nah itu tadi gambaran bagaimana stall and surge terjadi pada mesin pesawat udara Dan secara simple atau sederhana stall and surge itu bisa dikatakan adalah Kondisi ketidakstabilan aliran udara pada mesin gas turbin Dimana aliran udara itu tidak bisa diteruskan sampai ke exhaust Dan terjadi aliran turbulensi dan terjadi aliran turbulensi pada bagian dalam engine Dan memicu high pressure yang sifatnya mendadak di internal engine Dan akibat stall dan surge ini umumnya menyebabkan kerusakan pada kompresor Nah kita lanjutkan ke penjelasan tentang stall Untuk memahami peristiwa stall pada kompresor engine Kita bisa menganalogikan stall pada pesawat udara Kita lihat di sini gambar A Gaya angkat pesawat udara itu dibangkitkan oleh aliran udara yang sifatnya laminer atau teratur Pada penampang sayap pesawat Dimana ada suatu sudut yang dibentuk antara kemiringan pesawat Relatif terhadap kecepatan gerak sayap pesawat ini ke arah depan Sudut ini dinamakan angle of attack Pada sudut yang masih relatif kecil Alirannya masih laminer dan gaya angkat yang terbangkitkan pun juga masih stabil Semakin besar angle of attack Sudut angle of attack ini Maka yang terjadi adalah Turbulensi pada bagian belakang sayap pesawat Dan akibatnya gaya angkat pesawat itu akan menurun Karena aliran turbulensi ini Dan semakin besar lagi angle of attacknya Maka aliran turbulensi itu merata di seluruh penampang atas sayap pesawat Sehingga sayap pesawat kehilangan gaya angkat Dan terjadilah apa yang dinamakan stall Sekarang kita lihat bagaimana proses terjadinya stall Terkait dengan sudut angle of attack tadi Pada kompresor aksial di engine Kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya Kompresor aksial itu tersusun dari beberapa komponen Setiap stage terdiri dari rotor blades dan stator blades Kemudian di bagian paling depan Di depan dari first stage rotor blades Itu ada yang namanya inlet guide van Yang berfungsi untuk mengarahkan aliran udara masuk ke dalam first stage kompresor rotor Nah kita lihat disini ada beberapa arah Arah pertama huruf A besar itu merupakan Arah udara masuk dari depan Dari air inlet masuk ke dalam IGV Kemudian setelah melewati IGV Arah A berubah menjadi arah B Yaitu arah udara inlet guided van Discharge air velocity Nah kompresor rotor tadi berputar Sehingga rotor blade juga menghasilkan kecepatan udara Yang arahnya searah dengan putaran dari putaran rotor Kita lihat disini rotasinya ke arah kanan Dan akibatnya putaran rotor tadi akan menghasilkan arah huruf C Nah jadi ada dua ya Arah udara masuk yaitu B Udara masuk ke dalam first stage rotor itu B Setelah diarahkan oleh IGV Dan juga ada arah C Yaitu arah kecepatan putar dari kompresor rotor Arah B dan C ini berkombinasi akan menghasilkan resultan Sehingga terjadilah kecepatan Arah kecepatan udara D D ini merupakan resultan atau kombinasi dari airflow dan velocity Velocity itu yang C tadi Velocity itu RPM tadi Yang memasuki atau yang mengalir ke rotor blades Nah mana angle end of attack itu Angle of attack itu dibentuk dari resultan arah D tadi Dengan sudut kemiringan dari rotor blades Nah kita lihat pada gambar yang pertama ini Sudut A kecilnya ini Angle of attacknya ini masih kecil Sehingga aliran udara yang melewati rotor blades itu masih laminer Atau teratur Bagaimana jika NGP naik pada saat start up Nah pada saat start up Itu kecepatan C itu akan naik Artinya air motion relative to rotor blades Huruf C itu semakin besar Semakin panjang Sedangkan yang arah B itu tetap Akibatnya resultan huruf D akan menjadi semakin Semakin landai Sehingga sudut angle of attack yang dibentuk Yaitu huruf A kecil itu semakin besar Dan kita tahu tadi dijelaskan Semakin besar angle of attack Maka akan tendensi terjadi Turbulensi di bagian atas dari Kompresor rotor blades Dan itu terjadi stall Inilah proses terjadinya stall Pada kompresor aksial Kita lanjut untuk search Pada saat start up Kompresor stage di awal Akan memasuk udara ke belakang Stage belakang pada saat-saat awal ini Belum siap menanggung semua pasokan udara yang masuk Kemudian apa yang terjadi Yang terjadi adalah Back pressure Mengalami back pressure ke depan Akibatnya terjadi aliran turbulensi Yang menaikkan tekanan udara di stage belakang Secara drastis Dan dapat merusak kompresor Jadi tadi stall dari depan Sedangkan ini adalah Back pressure pada bagian belakang Dari kompresor aksial Kita lihat ini animasinya Bagaimana cara menghindari engine stall dan search tadi Engine center 40 ini memiliki dua macam device Atau peralatan anti stall Peralatan pertama Yaitu variable intake gate fence And variable stator fence Lokasinya ada di mana Lokasinya ada di sebelah kanan Bodi engine bagian depan Tepatnya di belakangnya air intake duct Di bodi kompresor casingnya Nah disini Ada variable IGV dan stator Yang tersusun dari Satu IGV di bagian depan Satu Satu set IGV yang variable Kemudian dua stator yang variable Nah satu IGV dan dua stator tadi Digerakkan melalui mekanisme tone buckle Oleh satu aktuator yang dinamakan Variable guide van aktuator Nah disini aktuator ini ada aliran oli Untuk menekan piston maju mundur Dan beroperasi hanya pada saat startup Sensingnya pakai PCD Semakin besar PCD maka aktuator akan semakin mendorong Nah dorongannya itu untuk apa? Nah kita lihat disini Dorongannya itu adalah untuk memutar Atau mengubah sudut dari inlet guide van dan stator Kalau pada sentor tadi ada tiga kan Tiga set ya Jadi set pertama adalah IGV di bagian depan Kemudian stator stage pertama dan stator stage kedua Yang dirubah dari sini adalah derajat kemiringan Dari IGV dan stator tadi Pada saat awal derajat kemikirannya lebih tertutup Sehingga aliran udaranya semakin sedikit Dan sudutnya pas sehingga tidak terjadi stall pada saat akselerasi Nah semakin tinggi NGP sudutnya akan semakin dibuka Sehingga tidak Sudutnya itu pas sehingga aliran pada Kompresor rotor blades akan tetap laminer Ini adalah device yang pertama Jadi kalau kita lihat diamati Pada saat startup ini aktu-aktu bekerja Dan setelah mencapai kecepatan tertentu Di sekitar 65 Sekitar 60 setelah Starter drop Sudah tidak bekerja lagi Starternya itu sudah tidak Tidak muter lagi Itu umumnya IGV ini sudah Diam pada posisi derajat bukaan tertentu Nah selanjutnya Device yang kedua Untuk mencegah engine surge atau stall Adalah bleed valve Bleed valve ini terletak pada arah jam 12 Di bodi combaster casing Dan tersambung ke exhaust Nah di bleed valve ini Ada mekanisme semacam piston Untuk membuka menutup Pada saat awal Di saat akselerasi Atau start up Itu tadi dijelaskan ada Back pressure Dan untuk menghindari surging Akibat break pressure ini Maka sebagian udara PCD Dibuang melalui bleed valve Menuju exhaust Nah bleed valve tadi disebutkan Ada piston Dan kondisi awalnya Normally open Atau terbuka Jadi pada saat engine itu Stand by Kemudian start up Hingga mencapai kecepatan tertentu Maka bleed valve ini Masih keadaan Membuka Dan Sebagian udara PCD Pada saat start up Itu di bypass Atau dibuang ke Exhaust secara langsung Kemudian Kemudian Semakin tinggi PCD Akibat akselerasi Engine Sekitar di atas 80% NGP Tekanan PCD Mulai naik Dan mendorong Piston yang ada Di bleed valve Akibatnya Pada Sekitar 80% Hingga 85% NGP itu Bleed valve Piston bleed valve Mulai bergerak Untuk menutup Bleed valve Dan Ketika sudah mencapai Kecepatan di atas 85% Itu Bleed valve Sudah fully close Sehingga Seluruh PCD Tidak ada lagi yang Di Bypass Langsung ke Exhaust Tapi masuk ke Bagian Combustion Liner Dan Turbin Dan PCD pun Naik secara Signifikan Nah Perlu Difahami Dan Di Operator Dan Maintenance Technician Perlu Memahami Kapan Itu Bleed valve Itu Memulai Menutup Disitu Kalau Pada Startup Itu Ketika Mulai Menutup Itu Suaranya Akan Terdengar Sangat Bising Dan Ketika Fully Close Itu Ada Suara Semacam Plok Kemudian Suara Engine Menjadi Jauh Lebih Smooth Itu Artinya Bleed valve Sudah Fully Close Di Atas Kecepatan Di Atas 85% NGP Kemarin Pembahasan Tentang Fungsi Air Sistem Yang Kedua Yaitu Sebagai Pembangkit Energi Kemarin Sudah Dijelaskan Di Dasar Teori Bahwasannya Mesin Gas Turbin Ini Menggunakan Udara Untuk Membangkitkan Energi Gerak Melalui Mekanisme Pembakaran Di Ruang Bakar Dan Kemudian Diekspansikan Untuk Memutar Turbin Menghasilkan Energi Mekanis Dan Disini Adalah Gambar Cross Session Dari Mesin Gas Turbin Udara Udara Masuk Ke Ruang Bakar Udara Pertekanan PCD Masuk Ke Ruang Bakar Sebanyak Sekitar 25% Dimana Kita Sebutnya Sebagai Primary Air Dan Primary Air Ini Dicampur Dengan Bahan Bakar Kemudian Dipakar Untuk Menghasilkan Nyala Api Pertama Kemudian Sisanya 75% Adalah Secondary Air Ini Secondary Air Ini Melewati Sisi Luar Dari Ruang Bakar Sebagai Pendinginan Yang Kemudian Dicampurkan Kembali Dengan Udara Hasil Pembakaran Fuel Dan Primary Tadi Sebelum Diekspansikan Memasuki Turbin Stage Yang Pertama Ini Ilustrasinya Fungsi Yang Ketiga Adalah Sebagai Sensing Pressure Untuk Control Fuel Valve Dan IGV Aktuator Kita Lihat Disini Kalau Bapak Bapak Lihat Itu Di Body Engine Di Antara Kompresor Dan Kombuster Itu Ada Tapping Tapping Engine PCD Yang Biasanya Dikasih Insulasi Warna Orange Karena PCD Itu Panas Dan PCD Itu Dialirkan Ke Beberapa Titik Untuk Sensing Bukaan Fuel Control Valve Dan IGV Aktuator Kita Lihat Disini Jalur PCD Ini Masuk Ke Main Fuel Control Valve Sebagai Sensing Makin Besar PCD Maka Bukaan Main Fuel Control Valve Akan Semakin Besar Begitu Pula Dengan Variable Aktuator Variable Aktuator IGV Ini Sensing Kapan Buka Tutupnya Itu Bisa Disensing Dari PCD Fungsi Yang Keempat Dari Air Sistem Adalah Air And Oil Sealing Jadi Di Mesin Gas Turbin Ini Ada Dua Fluida Bertekanan Yang Harus Dijaga Tetap Pada Tempatnya Yaitu Udara Dan Oli Udara Harus Tetap Pada Jalur Udara Yaitu Di Kompresor Ruang Bakar Turbin Dan Exos Begitu Juga Oli Juga Harus Tetap Dijaga Untuk Mengalir Melalui Jalur Jalurnya Dan Melumasi Bering Nah Ada Potensi Oli Akan Bocor Ke Arah Udara Sehingga Olinya Bleber Masuk Ke Jalur Udara Begitu Pula Sebaliknya Ada Potensi Udara Bertekanan Atau PCD Tadi Masuk Mengganggu Jalur Oli Sehingga Lubrikasi Bering Bering Turbin Ini Terganggu Oleh Karena Itu Jalur Oli Dan Udara Pada Bering Harus Dijaga Sama Satu Sama Lain Sehingga Tidak Terjadi Kebocoran PCD Ke Arah Oli Begitu Juga Sebaliknya Tidak Terjadi Kebocoran Oli Di Area PCD Untuk Mencegah Kebocoran Ini Maka PCD Harus Di Injeksikan Ke Arah Siling Di Masing Masing Bering Nah Di Solar Turbin Itu Menggunakan Dua Macam Sealing Sistem Engine Solar Turbin Sistem Pertama Atau Tipe Pertama Itu Adalah Carbon Seal Dan Yang Kedua Adalah Labirin Seal Sedangkan Yang Dipakai Di Sentor 40 Yang Kita Bahas Ini Adalah Tipe Labirin Seal Ini Tipe Labirin Seal Ini Ada Di Gambar Yang Kanan Jadi Rotornya Itu Ada Semacam Apa Namanya Pisau Pisau Yang Melingkar Kemudian Dipasangkan Dengan Babit Ring Babit Ring Itu Diam Dan Dia Akan Membentuk Jalur Untuk Mengurangi Tekanan Udara Yang Tekanan Udara PCD Di Sini Begitu Juga Olinya Itu Juga Dijaga Supaya Tidak Masuk Ke Area PCD Nah Jalur PCD Ini Masuk Kedalam Area Sebelum Labirin Ini Tepatnya Dimana Mari kita Lihat Nah Ini Adalah Lokasi Atau Titik-titik Injeksi PCD Di Area Sealing Sistem Pada Engine Solar Center 40 Jadi Ada Empat Titik Injeksi PCD Titik Pertama Di Bagian Depan Kita Lihat Pada Gambar A Ini PCD Tadi Diambil Dari Diffuser Jadi Diffuser Itu Posisinya Di Belakang Dari Kompresor Kompresor Engine Aksial Kompresor Engine Kita Lihat Ini Ada Jalurnya Ini Jalur PCD Umumnya Kalau Di Body Engine Itu Pipa Tubing PCD Ini Di Insulasi Dengan Pelindung Panas Warna Orange Karena memang PCD Ini Panas Dan Kalau Tersentuh Tanpa Adanya Isolasi Insulasi Bisa Menyebabkan Luka Bakar Pada Pekerja Nah Jalur Jalur PCD Ini Yang Di Insulasi Ini Akan Yang Pertama Di Injeksikan Ke Titik A Ini Melalui Aksesori Drive Di Aksesori Drive Ini Terhubung Ke Bearing Nomor Satu Dari Engine Center 40 Bearing Nomor Satu Ini Posisinya Menumpu Kompresor Rotor Bagian Depan Itu Jadi Titik Pertama Titik Kedua Atau Digambar B Itu Posisinya Bagian Internal Engine Untuk Menumpu Kompresor Rotor Bagian Belakang Nah Disini Tidak Pakai Tubing Karena PCD Dari Internal Engine Itu Langsung Ada Jalur Khususnya Masuk Ke Sealing Sistem Ke Bearing Nomor 2 Ini Atau Bearing B Ini Kemudian Yang Ketiga Itu Ada Di Gas Produser Turbin Jadi Dia Menumpu Bagian Depan Dari Turbin Rotor Ini Sama Seperti Yang B Tadi Jadi Tidak Perlu Ada Tubing Yang Di Injeksikan Masuk Kesitu Karena PCD Bisa Langsung Dibocorkan Atau Di Ambilkan Melalui Jalur Di Internal Engine Masuk Ke Bearing Nomor 3 Dari Engine Center 40 Ini Dan Yang Terakhir Nomor 4 Ada Di Huruf D Ini Adalah Di Power Turbin Kalau Yang Ini Ada Tubingnya Tubingnya Sama Seperti Jalur Yang Melalui Diffuser Tadi Ada Percabang Masuk Ke Bagian Belakang Di Bodi Dari Power Turbin Untuk Sealing Sistem Kalau Lihat Ini Gambarnya Ada Gambarnya Tubingnya Itu Melalui Bagian Atas Bagian Atas Kemudian Masuk Ke Bodi Dari Power Turbin Nah Itu Selanjutnya Kita Akan Membahas Contoh Contoh Kegagalan Pada Air And Oil Siling Jadi Ada Dua Macam Kasus Yang Pertama Adalah Gap Clearance Pada Labirin Sial Itu Semakin Besar Umumnya Terjadi Akibat Engine Yang Running Hour Sudah Tinggi Di atas 50.000 Hours Itu Makin Lama Babit Ringnya Itu Semakin Longgar Istilahnya Karena Terkena Erosi Sehingga Gapnya Besar Sehingga PCD Yang Diinjeksikan Tadi Akan Bocor Ke Area Oli Nah Akibat Dari Kebocoran Ini Tank Fan Pressure Akan Naik Karena PCD Masuk Ke Oil Tank Melalui Drain Jadi PCD Tadi Bocor Mengganggu Lubrikasi Dan Terbawa Ke Drain Masuk Ke Tengki Tekanan Oil Tank Fan Pressure Akan Naik Yang Kedua Dalam Jangka Waktu Yang Lama Tentu Saja Baringnya Akan Rusak Karena Suplay Oli Terganggu Oleh Tekanan Udara Yang Ada Yang Berasal Dari Kebocoran PCD Kasus Yang Kedua Dan Ini Pernah Dialami Yaitu Pada Area Baring Nomor Empat Di Power Turbin Supply PCD Terganggu Akibatnya Oli Karena Tidak ada Supply PCD Olinya Tekanan Olinya Akan Bocor Ke Area Exhaust Kemudian Karena Bocor Ke Exhaust Temperatur Olinya Akan Naik Karena Kontak Dengan Exhaust Gas Yang Panas Sehingga Oil Temperaturnya Akan Naik Dan Memicu Shutdown Contoh Kasus Kegagalan Sealing Sistem Yang Pernah Terjadi Adalah Di C 2700 Mutiara Jadi Saat Itu Mulai Dari Maret 2015 LP Kompresor C 2700 Di Mutiara Central Plan Seling Mengalami Shutdown Dengan Indikasi High Oil Temperatur Setelah Kita Lakukan Penyelidikan Ternyata Olinya Yang Panas Itu Berasal Dari Drain Power Nah Ini Bisa Dilihat Di Daerah Kopling Di daerah Kopling Drain Sama PT Bering Drain Ini Temperaturnya Tinggi Kenapa Itu Terjadi Dicurigai PCD Tidak Ada Akibatnya Olinya Bocor Ke arah Exhaust Exhaust Nya Juga Bocor Sebagian Ke arah Oli Panas Saling Bercampur Di Sini Menyebabkan Kenaikan Temperatur Di Apa Temperatur Di Olinya Dan Setelah Kita Bongkar Memang Confirm Daerah Power Itu Gosong Seperti Ini Jadi Disini Setelah Dibongkar Ini Adalah Labirin Sil Yang Tadi Disebutkan Yang Kinclong Ini Adalah Saks Turbin Disini Adalah Bearing Nomor Empat Dan Area Lubrikasi Nah Dibawahnya Bearing Tadi Bearing Jurnal Bearing Tadi Itu Adalah Labirin Sil Yang Seperti Pisau Pisau Melingkar Tadi Nah Di Belakangnya Itu Adalah Power Turbin Nah Kita Lihat Disini Gosong Dan Banyak Serpihan Oli Karena Olinya Bocor Dan Kontakt Dengan Exhaust Yang Kelima Dari Air System Adalah Sebagai Cooling Air Jadi Tadi Sudah Dibahas Udara Bertekanan Tadi Terbagi Menjadi Dua Yaitu Primary Dan Secondary Air Dimana Secondary Air Berfungsi Sebagai Udara Pendingin Pada Bagian Hot Section Engine Nah Kemana Secondary Air Tadi Dialirkan Itu Ada Dua Jalur Jalur Pertama Sudah Kita Bahas Tadi Di Bagian Sebelumnya Yaitu Melewati Dinding Luar Dari Combustion Liner Kemudian Bercampur Kembali Dengan Udara Yang Dibakar Dan Juga Melalui Turbin Nozzle Stage Pertama Kemudian Jalur Yang Kedua Adalah Di Arah Turbin Dis Nah Ini Adalah Gambar Yang Kita Lihat Disini Adalah Yang Di Atas Yang Warna Panah Warna Biru Itu Adalah Jalur Yang Pertama Kemudian Yang Di Gambar Yang Kita Zoom Di A Itu Panah Kecil Kecil Itu Adalah Turbin Cooling Air Jadi Ada Jalur PCD Yang Masuk Mendingin Ke Bagian Tengah Dari Atau Bagian Poros Kemudian Dikeluarkan Untuk Mendinginkan Turbin Dis Ada Ada Kasus Lagi Di C5440 Yang Sekarang Engine Unitnya Sudah Dipindahkan Ke Santos Grati Jadi Pada Tahun 2013 C5440 Ini Mengalami Korosi Berat Karena Saking Lama Tidak Dipakai Terendam Air Akibat Automatic Liquid Drain Yang Gagal Berfungsi Dan Merendam Hampir 25% Bagian Bawah Dimana Hot Section Merupakan Area Yang Paling Terkena Dampaknya Nah Korosi Tersebut Menyebabkan Saluran Udara Pendinginan Pada Nozzle Mengalami Penyumbatan Akibatnya C5440 Sudah Tidak Lagi Mampu Mencapai Maximum Speed Karena Temperatur T5 Topping Saat Itu Unit Hanya Mampu Mencapai Sekitar 97 NGP Ini Adalah Pengaruh Akibat Cooling Air Yang Terganggu Akibat Sumbatan Dari Debris Korosi Di 5440 Tadi Kalau Cooling Air Terganggu Bagian Hot Section Akan Semakin Manas Akibatnya T5 Atau Temperatur Yang Keluar Dari Turbin Stage Kedua Itu Menjadi Panas Selan Selan Tentang Air Sistem Yang Merupakan Bagian Dari Kompresor Packet Sistem Semoga Bermanfaat Dan Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Langsung Tulis Di Comment Atau Bisa Dikirim Via Email Ke Alamat Email Saya Kemudian Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Quiz Melalui Google Form Dan Linknya Ada Di Kolom Deskripsi Di Bawah Dan Ini Adalah Alamat Email Saya Untuk Kalau Ada Comment Atau Bisa Koreksi Juga Saya Terima Dengan Senang hati Itu Sekian Wassalamuala Warahmatullahi Wabarakatuh Terima